maka secara otomatis diajukan, jadi bukan secara otomatis naik pangkat, secara otomatis boleh diajukan kembali untuk diajukan untuk naik pangkat, misalnya itu dikebicaraan. Kemudian insentifnya seperti apa? Ada gaji pokok, ada pinjangan fungsional, misalnya ada pinjangan uang makan, ada pinjangan asuransi kesehatan, dan sebagainya itu insentif. Mungkin gajinya kecil karena berbagai potongan tadi, ada potongan BPJS, ada potongan apa lagi, misalnya. Nah itu itu yang menjadi, atau take home-nya menjadi besar, karena misalnya ada penambahan selain gaji pokok, ada uang makan, ada insentif lainnya, insentif lainnya, misalnya. Ada insentif dokter, ada insentif insentif, jabatan fungsional lektor kepala, atau profesor, banyak insentif yang kalau dilihat jadi nama kecil, tapi berbagai insentif ada, itu kebijakan SDN. Ada budaya organisasi. Budaya organisasi itu adalah culture, atau nilai-nilai yang dibangun di dalam organisasi tadi, yang diakui secara bersama-sama, kemudian dijalankan oleh seluruh anggota organisasi. Nah kalau Universitas Juanda, NKT tadi, nilai karakter tohid. Nah itu budaya organisasi yang ingin dibangun oleh Universitas Juanda. Sehingga semua insentif Universitas Juanda harus memiliki 21 nilai karakter tohid. Antara lain, cager, bager, benar, pinter, singat. Yang diambil dari bahasa sepuluh. Jadi harus cager. Cager itu apa? Bukan hanya sehat istik saja. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat spiritual, dan sehat pemikiran. Jadi rasional. Dia harus bisa berpikir rasional dan proporsional. Itu yang disebut dengan cager. Raha seperti itu. Kemudian ada hubungan antar organisasi. Bagaimana organisasi tadi mengatur hubungan dari satu departemen dengan departemen lain, atau hubungan organisasi dengan organisasi yang lain, yang di luarnya. Nah ini harus dirumuskan. Sehingga akan mencerminkan desain organisasi seperti apa yang dianut oleh organisasi tadi. Ini kemarin. desain organisasi digunakan untuk mengimplementasikan tujuan dan strategi dan juga menentukan keberhasilan organisasi. yang terakhir adalah efektivitas. Nah tujuan tercapai itu bisa menunjukkan efektivitas organisasi. Tetapi sebuah organisasi dipandang efektif atau tidak itu sangat tergantung dari berbagai ukuran. ada yang melihatnya dari aspek resource, ada yang melihatnya dari aspek efisienci, ada yang melihatnya dari pencapaian tujuan, ada yang melihatnya dari stakeholder, ada yang melihatnya dari nilai nilai tambah dari suatu organisasi tadi atau nilai nilai daya saing organisasi tadi dan competing value. mana diantara berbagai ukuran ini yang cocok dengan organisasi. Misalnya kalau dari aspek resource, jika organisasi mampu menghasilkan atau memperoleh sumber daya yang langsak, maka dia dianggap efektif. Jika organisasi itu mampu efisien, efisien itu perbandingan antara input dan output. Misalnya kalau inputnya standar menghasilkan output yang maksimal, maka itu dianggap efisien. Nah, itu juga bisa dianggap efektif kalau penelengannya dari efisien fee atau dari pencapaian tujuan. Kalau tujuan tercapai, itu efektif atau dari kepuasan stakeholder. Ada berbagai macam stakeholder di lingkungan organisasi tadi. Misalnya ada kreditor. Kalau kreditor puas karena organisasi itu mampu membayar kreditnya atau membayar utangnya tepat waktu misalnya, sehingga puas. Nah, itu juga bisa dianggap efektif. Ada pemerintah kepatutan atau kepatuhan terhadap pajak, maka itu pun juga efektif. Ada pemilik organisasi kalau dia memperoleh keuntungan, dia puas, dia itu efektif. Ada pegawai, pegawai merasa kesejahteraannya terpenuhi, maka itu juga efektif. Ada masyarakat di sekitarnya, kalau masyarakat merasa bahwa organisasi ini memberikan keuntungan kepada masyarakat, misalnya, maka organisasi itu dipandang efektif. Misalnya, kalau organisasinya sekolah, universitas, pabrik, otomatis masyarakat di lingkungan sekitar, itu akan memperoleh sebuah keuntungan. Dia bisa bangun kos-kosan, dia bisa punya warung, sebagainya. Sampai di sini, silakan. Ada yang mau bertanya dulu? Pak Bering, saya selamat menikmati. selamat menikmati. Oh ya, mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Ini materi terakhir, silakan diskusi dengan Pak Beri. Pak Beri, silakan lanjutkan ya. Pak Beri? Ya, Bu siap. Ya, lanjutkan untuk diskusi ya. Sampai sini ya. Terima kasih banyak. Ibu, ada keperluan dulu? Silakan lanjut dengan Pak Beri untuk diskusi ya. Terima kasih. Wallahui 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada yang ditanyakan teman-teman semua? Pak tugasnya yang dikirim ke email videonya Pak PPT ini aja. Ininya PPT dan link videonya aja ya. Link video ke email boleh. Ya Pak, terima kasih. Silakan kalau ada yang tanyakan tugas atau apa. Silakan ya. Pak, saya mau nanya lagi. Ya boleh. Boleh, silakan. ya Pak. Kan ada dari tujuan operatif. Di situ poinnya tujuan spesifik dari masing-masing tugas primer melengkapi arah keputusan dan aktivitas Departemen dari hari ke hari. pertanyaannya. Nah, tugas primer seperti apa sih Pak? Nah, kalau tugas primer itu misalnya nih, kalau dalam tupuksi dalam organisasi kan ada tugas pokok dan fungsi. Nah, itu tugas primer utama dari seorang pegawai. Jadi, jangan sampai tugas primer itu tidak ditangani. dan itu penting ya dalam organisasi. Jadi, kalau misalnya tugas primernya tidak terlaksana, maka itu menjadi kinerja yang kurang bagus dalam organisasi. Jadi, penting tugas primer pokok. itu maksudnya tupuksi. Tugas wajib. Jadi, kan sekarang kalian magang ya? Kalau salah ya? Iya, Pak. Ada. Magang. Kalau magang itu kan nanti itu tadi kalian harus jelas Pak, pakai yang saya apa, Pak. Nah, itu harus jelas ditertupuksikan dengan baik. Jadi, jangan sampai kalian di sana nganggur. Tidak ada pekerjaan lain. Maka tupuksi menjadi jelas. Ditanyakan apa pakai yang saya di sini. Ada lagi? jadi kalau dalam organisasi intinya karena ini teori banyakin praktek. Sampai kalau dalam organisasi itu anak ADP tidak organisasi. jadi sangat disayangkan kalau teori ini tidak diamalkan dengan baik. Maka itu kalau kita lihat misalnya ada satu cerita orang Indonesia dia kerja di luar negeri. Dia bagian desain organisasi. Dan itu gajinya luar biasa besar. dimana kalau ada orang yang punya kemampuan dalam mendesain organisasi dengan baik maka itu dia memiliki bayaran yang tinggi buat gajinya. Jadi penting dalam organisasi itu. Kalau kita sudah belajar maka ketika kita nanti di masyarakat nanti kita kembali ke masyarakat. Bapak juga sudah lulus merasakan bagaimana sudah kembali kepada masyarakat. Jadi silakan ada lagi tanyakan. Kalau di masyarakat mereka awam dengan organisasi. Jadi butuh bimbingan kalian kalau di masyarakat karena itu tadi mereka masih awam dalam berorganisasi. Jadi penting kalau kita berorganisasi. Kenapa di masyarakat kalian aktif di masyarakat misalnya jadi anggota DKM pakai misalnya. Semuanya di sini ikut organisasi di ikut di masyarakat kalau bisa di masyarakat itu kalian harus aktif di masyarakat kenal siapa RT-nya. Kenal gak RT-nya siapa? Kenal siapa? Tokoh agamanya siapa? Itu harus kenal dan sampai tidak kenal. Itu penting kenal dalam organisasi bermasyarakat apalagi orang rantau kayak bapak misalnya harus tahu siapa ketua RW-nya tokoh-tokohnya siapa yang sampai gak kenal. Karena kita kan hidup berorganisasi jadi kita harus tahu kita berada di lingkungan siapa. oke ada lagi silahkan boleh Pak boleh boleh ini mas kalian minta pendapat juga ya Pak di sini kan ada juga kayak organisasi remaja gitu di kampung Pak nah kebetulan kan saya juga ketuanya tapi mengenai kita ini di kampung saya ini kekurangan SDM gitu Pak sama si orang-orangnya itu kayak gimana ya kurang gitu susah untuk dirangkul nah bagaimana ya Pak cara yang efektif untuk merangkulnya gitu tadi dimana tempat tinggal bagus menarik di Cianjur Pak Cianjur jadi kita ya merangkul mereka itu harus tahu mereka itu sukanya apa gitu ya bisa juga dengan apa mereka itu sukanya ngapain gitu ya jadi dan itu penting ya misalnya nih kalau disitu mereka apa sih misalnya kalau remaja masih atau pemuda 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 ya karang taruna ya karang taruna karang taruna ya jadi harus kita petakan misalnya kalau kekurangan SDM sih kayaknya enggak ya tapi kitanya saja mungkin tidak tahu dimana saja ada apa pemudanya yang bisa dirangkul ya makanya itu pertama petakan dulu siapa saja pemuda yang bisa aktif yang dekat gitu ya jangan sampai justru orang yang misalnya apa menghambat organisasi yang disitu gitu ya makanya itu kalau misalnya kurang aktif kira-kira nih apa kita posisinya gitu ya disitu punya pengaruh seperti apa kalau memang pengaruhnya tidak terlalu besar maka kalau biasanya orang itu semakin sering dikasih maka dia semakin dekat gitu ya untuk apa namanya itu untuk berorganisasi gitu ya maka dari itu dekatin mereka itu misalnya sambil makan bareng gitu ya misalnya kemudian juga harus mengenal lebih dalam kepada mereka jadi itu kalau yang bisa dilakukan kalau di masyarakat itu memang kalau di sini juga termasuk di kampung di Ciawi melakukan pemuda itu cukup sulit tapi kalau mereka misalnya ada satu penggerak biasanya mereka ikut jadi gitu nah kedua memang dalam organisasi itu kita dituntut apa ya kalau dalam suara itu pengorbanan istilahnya jadi setelahnya kalau kita misalnya ada makan bareng di rumah kita misalnya diajak sambil makan nih di sini misalnya di mana di rumah sambil ngeliwat biasanya mereka senang dihadir maka dari itu salah satunya itu yang bisa dilakukan jadi kalau dalam misalnya nakma pala itu bagaimana caranya mencetat hubungan persedaran itu makan bareng tidur barang diambilan bareng kita lihat anak napala misalnya dia naik gunung bareng diambilan bareng kemudian juga udah di gunung makan bareng tidurnya tidur bareng juga maka dari itu itu yang bisa dilakukan baik terima kasih Pak silahkan apa lagi apa lagi izin bertanya Pak boleh ini menurut pendapat Bapak ya minta pendapat dari Bapak riwayat organisasi saat kuliah ini menentukan dalam mencari pekerjaan atau enggak soalnya ada beberapa pendapat orang-orang di sekitar saya bahwa riwayat organisasi saat kuliah itu tidak terlalu dipertanyakan saat kita mendaftar pekerjaan begitu Pak terima kasih sama-sama jadi kalian berorganisasi itu bukan menuhi CP tapi pola pikir yang kita dapatkan jadi tidak ada yang tidak bermanfaat dalam organisasi apalagi kalau kita semakin banyak manfaat semakin bagus semakin banyak kita kenal orang semakin bagus berarti peluang kita punya jaringan banyak lebih banyak lebih bagus misalnya kalian di organisasi di organisasi apa swasta di organisasi Hima misalnya kan ada Hima se-Indonesia itu manfaatkan Bapak juga yang Bapak rasakan bukan pekerjaan Bapak juga ada organisasi banyak banget tapi yang Bapak rasakan itu bagaimana kita semakin lihai semakin jago dalam berorganisasi dalam manajemen organisasi nah itu yang penting bagi kita karena kan itu kemampuan skill skill kita berorganisasi itu penting skill komunikasi skill komunikasi public speaking dan sebagainya penting dimiliki oleh kita masing-masing jadi memang tidak menentukan 100% ada beberapa yang juga tidak berorganisasi ada juga yang dia organisasi sangat menentukan ada juga biasanya kalau dalam beasiswa itu penting organisasi itu sih paling ya jadi tidak menentukan 100% tapi paling tidak itu membawa kita jadi kan kalau kita semakin dilatih yang terbang dalam organisasi itu semakin bagus dalam organisasi tentunya kalian kan misalnya nih pesawat seorang pilot itu ditentukan asalnya co-pilot jadi pilot itu adalah jam terbang sama dalam organisasi juga ketika kalian sering berorganisasi semakin terbiasa membuat sikat kita semakin baik misalnya kalau jadi ketua 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 organisasi artinya kan kalau misalnya ada rapat harus datang tetap waktu kemudian juga harus bertanggung jawab harus jujur harus pintar berkomunikasi harus bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang luar dengan dosen dengan lembaga lain dan sebagainya nah itu jadi itu dan itu menambah skill kita kalau administrasi publik memang kemampuan yang dimiliki adalah kemampuan dalam dia memanajemen organisasi bagaimana dia karena itu tadi di awal memang dicetak untuk jadi pemimpin administrator jadi bukan admin seperti ini walaupun mungkin nanti setelah kalian lulus itu dari nol lagi dari nol lagi setelah kalian kembali ke masyarakat itu dari nol lagi dari bawah lagi bisa langsung di atas maka dari itu coba kita kuliah di swasta kemudian IPK biasa saja lalu apa kelebihan kita apa yang bisa membedakan saya di kampus swasta misalnya dengan IPK biasa saja kira-kira apa yang bisa saya kompetensikan apakah organisasi atau akademik silahkan atau misalnya skill lain bisa jadi setelah lulus pekerjaannya beda bisa jadi misalnya yang di IPB IPB walaupun pertanian banyak juga yang di bank misalnya tergantung misalnya kalau di negeri teman-teman mereka kalau masuk ke sebuah perusahaan dia mereka geng jadi geng UGM misalnya ITB ITS itu mereka bawa warga masing-masing kayak gitu jadi sama kalau kalian misalnya jadi orang sukses di sebuah perusahaan ataupun di pemerintahan ajakin adik-adik kelasnya buat satu alamater di tempat pekerjaan tersebut kayak gitu harus solid anak ADP jadi sekarang apalagi sekarang di masa pandemi itu senior kalian banyak yang sulit cari pekerjaan sulit cari pekerjaan maka dari itu dituntut bagaimana kita bisa mandiri kalau dalam nanti di semester depan semester 6 itu ada mata kuliah manajemen proyek manajemen proyek itu adalah salah satu mata kuliah memberikan skill kepada kita bagaimana caranya membuat sebuah proyek membuat sebuah proyek dari usaha kita sendiri bagaimana coba kalian searching bikin cara bikin CV PT dan sebagainya itu kan nanti berorganisasi akhirnya jadi biasanya kalau yang bapak dapatkan itu organisasi itu bagaimana memimpin berkomunikasi di depan publik kemudian juga belajar disiplin kemudian jaringan pertemanan bapak baru merasakan setelah lulus tahun 2015 5 tahun ke depan sekarang kan 2021 bapak lulus 2015 jaringan teman-teman yang dulu kuliah lintas jurusan lintas universitas teman-teman bapak waktu itu udah pada jadi dari situlah Alhamdulillah karena punya kedekatan secara komunikasi baik akhirnya nyambung misalnya dia dikemenikbud kerja bapak di dosen di Universitas Juanda sedifisit kebetulan teman bapak itu dia ada proyek dikemenikbud buat universitas kebetulan bapak dosen nyambung kan yaudah yang dipercaya teman-teman saya di Universitas Juanda dosen jadi nyambung dari situ jadi istilahnya seribu teman itu tidak cukup satu musuh lebih dari cukup karena itu banyak jaringan kalian harus punya bergaul dengan kampus-kampus lain dengan lintas jurusan karena kalau administrasi publik suatu saat jadi pemimpin pimpinan misalnya wali kota gubernur ataupun dinas kalian tidak memiliki kemampuan eksak kemampuan ekonomi kemampuan hukum dan segala macam tapi karena kalian punya teman-teman itu maka kalian manajemen manajemen mereka mengelola mereka memimpin mereka itu administrasi publik bagaimana kan manajemen itu bagaimana menggunakan sumber daya yang ada sumber daya kan bisa manusia uang dan segala macam menggunakan tangan orang lain untuk mencapai tujuan jadi jaringan pertemanan salah satunya yang bisa juga menentukan tapi kalian gak bisa menetik hari ini tentunya menetiknya nanti 5-10 tahun mendatang jadi kalian harus punya teman lintas jurusan anak komunikasi misalnya yang suatu saat mereka jadi PR kumasnya di perusahaan jadi orang media di jurnal di jurnal di koran ataupun di media online segala macam dan lainnya kemudian misalnya di agribisnis di ekonomi di ekonomi hukum mungkin kalian suatu saat mau bikin akta notaris bikin organisasi kan harus ada akta notaris butuh orang hukum mungkin nanti ada yang jadi notaris karena hukum di unida misalnya kemudian ada yang ekonomi mungkin kalian butuh auditor internal eksternal biar aman organisasi kalian keuangannya mungkin ada yang enak ekonomi kemudian kalau kalian butuh misalnya buat kurban atau akikah mungkin nanti suatu saat anak pertenakan jadi ada pengusaha pengusaha pertenakan misalnya ada yang tahu dan sebagainya jadi itu jadi misalnya pasti ada manfaatnya dan jaringan itu akan kerasa makanya itu bagaimana kita caranya mengenal orang lain jadi masyarakat kalau kenalan langsung kan malu secara personal mulai organisasi kita bisa mengenal mereka organisasi misalnya di BEM organisasi yang lintas jurusan lintas kampus kalau Hima ada Hima Indonesia Hima AP itu kesempatan buat interaksi makanya kalau ada acara misalnya ada Munas pemilihan koordinator pusat Hima AP Indonesia maka kalian bisa jadi tuan rumahnya biar pada kenal itu ya mungkin itu saja dari Bapak kalau ada salah kata mohon maaf sekian dari Bapak insya Allah kita ketemu pekan depan dari Bapak cukup sekian aku tunggu membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu Pak terima kasih 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 terima kasih